Badai laut menerjang laut utara Jawa di Kabupaten Tuban. Belasan perahu nelayan di desa Pabean, kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, rusak dan sebagian terguling akibat hantaman ombak besar disertai angin kencang. Para nelayan pun kemudian beramai-ramai mengevakuasi perahu dari tengah laut. Mereka berjebaku melawan hempasan untuk mengevakuasi perahu mereka secara gotong royong menuju bibir pantai. Bahkan perahu milik Rusdi, nelayan setempat terbalik dan karam setelah diterjang ombak besar. Kondisi serupa juga dialami 14 perahu nelayan lain, bahkan sebagian perahu diketahui hancur dihempas gelombang. Peristiwa ini terjadi saat nelayan sedang melaut mencari ikan. Namun cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah buruk. Badai laut datang menerjang sehingga para nelayan memutuskan kembali ke daratan. Naas 15 perahu terguling dihempas ombak. Ya itu Pak, ada ombaknya besar sekali, terlalu besar, paling besar, paling parah. Dari mana Pak? Ada berapa perahu yang terguling tadi Pak? Nah dari Tambak Boyo, ada lima bulan. 15 perahu ya? Ya. Ini sampai berapa tingginya Pak, obaknya Pak? Dari sini ada 7 meter. Dari sini 7 meter? Ya. Dalam peristiwa ini, seorang nelayan bernama Wahono Tewas. Sementara itu, empat nelayan lain harus mendapat perawatan medis karena terluka parah. Di antaranya Junaidi, Razmidi, Riki, dan Goib. Korban Tewas kini telah dibawa pulang pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Sementara korban luka menjalani perawatan di Puskesmas Tambak Boyo dan RSUD Dr. Kusma Tuban. Husni Mubarok, CTV.